Sekolah Dasar Muhammadiyah Masohi bakal punya bangunan sendiri. Hal itu ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama oleh penjabat Bupati Maluku, Tengah Rakib Sahubawa yang diwakili asisten 3 setda Maluku, Tengah Bahrum Kalau. Di lokasi SD Setempat, Kelurahan Letwaru, Kota Masohi, Rabu 22 Mei 2024. Kan batu pertama ini dihadiri pengurus Muhammadiyah di Masohi, Kepala Kawa Amahai dan sejumlah kepala sekolah SD dan SMP di Kota Masohi dan perwakilan sejumlah wali murid. Menurutnya, pendidikan adalah kunci utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, pemerintah daerah selalu berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Maluku, Tengah, termasuk di dalamnya pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai. Pembangunan ruang kelas baru ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut. Dengan adanya ruang kelas baru, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan efektivitas proses belajar-mengajar di SD Muhammadiyah Masohi. Ia juga mengapresiasi inisiatif kepala sekolah dan jajaran untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di lembaga pendidikan swasta itu. Sementara itu, kepala SD Muhammadiyah Masohi, Asmara Wasahua mengatakan, SD Muhammadiyah sudah beroperasi sejak enam tahun lalu. Dan baru di tahun 2024 ini mendapatkan hibah pembangunan dua ruang dari pemerintah Kabupaten Maluku, Tengah. Selama ini, kata dia, pihaknya hanya bergantung atau berafiliasi dengan SMP dan SMA Muhammadiyah Masohi. Tanggal 22 hari Rabu, kami dari SD Muhammadiyah Masohi akan mengadakan kegiatan peletakan babu pertama. Itu ruang kelas baru yang insya Allah akan dihadiri di jabat Maluku Mena. Dan sementara kami menunggu beliau dalam penyambutan ini, SMP Muhammadiyah Masohi, SMP Muhammadiyah Masohi, serta pengurus PDM, turut hadir dalam acara peletakan babu pertama ini. Insya Allah, sesaat lagi kami akan melakukan peletakan babu pertama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.